Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membuat yoghurt jagung dengan bibitnya tangkai cabai Setelah berhasil membuat susu jagung, di video saya sebelumnya sekarang saatnya membuat yoghurt Yoghurt, yoghurt nabati yang aman dikonsumsi bagi para penderita intoleransi laktosa atau alerik susu Atau cocok bagi orang yang menjalani hidup sebagai vegetarian Cara membuatnya cukup mudah dan bahannya pun mudah didapatkan di sekitar kita Bahkan bibit yoghurt yang dipakainya adalah cabai rawit atau cengek kalau di daerah Sunda Selain cabai rawit, cabai jenis lain pun bisa dipakai sebagai bibit pembuatan yoghurt Agar tidak penasaran, yuk tonton video tutorialnya berikut ini Bahan Sediakan susu atau sari jagung manis sebanyak 1 liter Untuk cara pembuatan susu atau sari jagung ini bisa anda tonton di video saya sebelumnya ya Dan bahan berikutnya adalah 2 tangkai cabai rawit atau cabai jenis lain Serta 100 gram susu skim Cara membuat Panaskan susu atau sari jagung ini sampai suhunya 80-80 derajat celsius Matikan kompor Lalu campurkan dengan susu skim Aduk-aduk sampai larut Lalu dibiarkan sampai suhunya mencapai 60 derajat celsius Setelah suhu sari jagung ini di 60 derajat celsius Baru masukkan pada termos nasi Kemudian masukkan juga 2 tangkai cabai Hanya tangkainya ya ayah bunda Nggak usah dengan cabainya Cabainya mati nggak diulek Dibikin sambel Kemudian aduk-aduk dan tutup rapat Biarkan selama kurang lebih 20 jam Atau bisa juga sih kurang dari 20 jam Jika Anda menginginkan yoghurt yang nggak terlalu asam Tempatkan di tempat yang paling hangat Bisa juga dibungkus dengan kain tebal Seperti selimut, spray, jacket, sweater, dan lain-lain Setelah 20 jam Bisa kurang atau lebih ya Buka tutup dan lihatlah hasilnya Ternyata seperti ini ayah bunda Terdapat curd atau padatan Dan cairan kekuning-kuningan Atau whey pada yoghurt ini Nah kalau lihat seperti ini kan Tampilannya kurang menarik Setelah tangkai cabainya dibuang Langkah selanjutnya adalah blender Atau campurkan dengan memakai food processor Sampai larut homogen Nah kalau sudah seperti ini Siapin minum deh yoghurtnya Bisa original atau plain Tanpa tambahan apapun Kalau Anda suka asam ya Atau bisa juga ditambahin gula, sirup maple Jus buah-buahan, kurma, coklat, dan lain-lain Terima kasih telah menonton! Nah itu ayah bunda cara pembuatan yoghurt jagung Atau basa kerennya maiz got Dengan memakai budutnya dari tangkai cabai Selamat mencoba ya Semoga berhasil Atau mungun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh